Halo guys, ketemu lagi bersama saya Imadi Mardana di channel yang tidak terkenal ini Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tulisan Yang disini menggambarkan, ya kayak ada kebingungan gitu ya Ya saya mulai ya Di dunia ini kita terlahir untuk menjadi, menjalani hidup dari seorang bayi yang menangis Ketika ditakdirkan untuk terlahir di dunia yang entah bagaimana cara kita untuk melewatinya Seiring bertambahnya umur, kita dididik oleh kedua orang tua mengenai mertabat dan budi bekerti Kau tidak boleh begini, kau harus begini dan yang lain-lainnya Dan kita belum tahu apa tujuan untuk hidup Semakin lama kita semakin bertumbuh hingga muncul pertanyaan dalam pikiran kita Karena hal yang kita alami Pernahkah kita membayangkan mengapa seseorang terlahir ke dunia Mengapa seseorang harus mati, ya saya pernah mengalami hal itu Saya lanjut lagi ya Mengapa ada penderitaan Mengapa ada kebahagiaan, kesempatan, penyesalan Kita terus berpikir akan dunia yang entah bagaimana kita tercipta Terkadang kita juga sewaktu-waktu meragukan agama dan sains Dunia tercipta karena Tuhan, untuk apa? Dunia tercipta karena teori Big Bang, untuk apa? Semakin jauh kita berpikir, semakin banyak pertanyaan yang memerlukan jawaban Jika aku ada disini Apa ada diriku yang lain? Ini yang pernah saya rasakan sendiri Dan saya berpikir-pikir Kenapa saya merasakan ada disini? Apakah disana ada saya? Nah, pernah gak anda begitu? Pasti pernah Saya lanjut lagi Bisakah aku kembali ke masa lalu? Nah, yang ini pasti kalian juga pernah kan? Bisa gak sih kembali ke masa lalu? Ya Ada-ada ruang lain di luar sana yang jauh lebih baik Bisakah kenyataan ini aku ubah? Memang banyak dari kita yang ingin pergi ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan Pergi ke ruang dimensi yang berbeda Dan kenyataan yang jauh terbalik Dengan keadaan kita saat ini Hingga kita berharap untuk menemukannya Apakah kita bisa? Jika kita bisa kembali ke masa lalu Bagaimana dengan diri kita di masa itu? Apa akan terlepas dari takdir yang ditetapkan dalam masa itu? Apa berarti kita sudah mampu mengalahkan takdir Karena berpindah masa Kita pun berpikir semakin jauh Jika kita mati Kita akan kemana? Bagaimana jika Tuhan itu tidak ada? Hari pembalasan hanyalah sebuah cerita rakyat Jika Tuhan tidak ada Bagaimana aku tercipta? Apa aku akan mati? Atau tidak? Apa yang tercipta sebelum penciptaan? Bagaimana Tuhan tercipta? Jika Tuhan ada Siapa yang menciptakannya? Adakah sesuatu di dunia ini yang tercipta sebelum hal itu? Apa hidup kita hanya sebuah ilusi? Diri kita yang memikirkan diri kita dalam diri kita Yang terpikirkan kita dalam pikiran kita Bagaimana bisa? Apa hanya aku Seorang yang seperti ini? Bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka juga sama? Bayangkan jika kau hanya ada Seorang diri di sebuah tempat Di mana tidak ada apa-apa Ruang kosong tanpa ada kenyataan Apapun yang kau alami Semuanya hanyalah persepsi otakmu mengenai kehidupan Jika aku ada di sini Bagaimana aku tercipta? Ketiadaan yang menyelimutiku Inikah yang membuat aku tercipta? Apa ketidak Ketiadaan itu tercipta Sebelum penciptaan? Jika iya Bagaimana ini bisa ada? Apa aku dan mereka tercipta Karena ketidak Ketiadaan ini Yang harus kita isi Isi adalah kosong Kosong adalah isi Mana yang benar? Apa yang harus dipilih? Hidup memang banyak menyimpan rahasia Entah sebuah rahasia Itu nyata atau tidak Tulisan ini Ngarang Dibuat karena kegabutan yang hakiki Oke teman-teman Itu yang bisa saya bagi di Video Bukan video ya Kata-kata yang bisa saya bagi Dan itu sebuah perenungan Atau Pemikiran yang Terlampau ya Untuk kita ya Kadang kita Pemikirnya kejauhan Itu yang bisa saya bagi Saya ucapkan Terima kasih Selamat pagi Selamat siang Dan selamat malam Sampai jumpa Terima kasih